Pendekar mabuk jilid 10. Kembali terdengar suara ketawa yang menyeramkan. Kalian memang harus mampus. Hahaha, Goheng kun kelima-limanya harus mampus, mengapa minta tolong pada aku? Aku boleh menolongmu, menolong mengantarkan kalian iblis-iblis Goheng ini ke neraka, haha. Setelah berkata demikian, secepat kilat ia menubruk maju dan menyerang rombongan orang-orang itu. Ia mengamuk bagaikan seekor harimau gila dan pedangnya digerakkan dengan hebat sekali. Orang tua pemimpin rombongan itu berseru keras memberi aba-aba kepada para kawannya untuk mengepung, sedangkan ia sendiri lalu menggerakkan tongkat bambunya yang lihai. Ketika orang gila itu menusuk dengan pedangnya, tongkat bambu kakek itu menangkis dan beradunya kedua senjata itu membuat kakek itu berseru keras karena terkejut. Ia merasa tangannya perih sekali dan tongkatnya hampir terlepas dari pegangan. Hahaha iblis-iblis Goheng, sekarang kalian mampus. Orang gila itu tertawa-tawa dan hendak menyerang lagi. Akan tetapi pada saat itu, sebelas orang pengikut kakek bertongkat tadi menyerbu dari belakang dan belasan golok dan pedang berkelebat menimpannya bagaikan air hujan. Orang gila itu ternyata lihai sekali. Ia agaknya telah mendengar angin senjata menyambar ke arahnya, maka sambil tertawa mengerikan, ia membalikan tubuhnya dan pedang pusaka di tangannya itu berkelebat cepat mendatangkan sinar putih yang gemilang. Teriakan-teriakan terdengar dan beberapa batang pedang terlepas ke atas, bahkan banyak pula golok dan pedang yang putus karena terbabat oleh pedang orang gila itu. Hahaha iblis-iblis Goheng, rasakan pembalasanku. Lihatlah kelihayanku sambil berkata demikian, ia lalu memutar-mutar pedangnya dan bersilap dengan gerakan-gerakan yang aneh dan hebat sekali sehingga semua pengeroyoknya mundur takut dan jerih. Akan tetapi orang gila itu masih terus bersilap pedang seorang diri sambil tertawa-tawa. Juga kakek bertongkat yang memiliki ilmu silap cukup tinggi itu tidak berani maju karena maklum ia bukan tandingan orang gila yang amat berbahaya dan lihai itu. Guat Kong yang melihat ilmu silap pedang orang gila itu, tak terasa pula berseru keras sehingga semua orang menengok ke arahnya dengan heran. Ternyata bahwa orang gila itu telah bersilap pedang Sin Eng Kiam Hoat yang biarpun tidak sempurna benar, akan tetapi masih lebih tinggi dan hebat daripada Sin Eng Kiam Hoat yang dimiliki oleh Liu Tin Eng. Saking tertariknya Guat Kong tidak memperdulikan pandangan matlah, terheran-heran dari semua orang dusun macan itu dan segera melangkah maju menghampiri orang gila yang masih saja bersilap pedang dengan cepatnya. Pemuda ini lalu mencabut keluar sulingnya dan ia segera bersilap pula, mengimbangi permainan orang gila itu. Kakek bongkok yang berotak miring itu ketika melihat gerakan suling Guat Kong, tiba-tiba menghentikan permainan pedangnya dan memandang dengan matlah, terbelalak dan mulut berbusa. Kau mencuri ilmu pedangku teriaknya keras. Tidak, locian pual, karena ilmu pedangku yang lebih asli. Ilmu itu hanya tiruan belaka yang tidak sempurna jawab Guat Kong dengan berani. Orang gila itu memekik keras lalu tertawa bergelak. Kau, kau memiliki Sin Eng Kiam Hoat. Kau tentu orangnya iblis-iblis Ngo Heng bukan, aku tidak kenal kepada iblis-iblis Ngo Heng. Akan tetapi orang gila itu menjadi makin marah lagi. Kau pencuri setelah memaki marah, ia lalu menggerakan pedangnya dan menyerang Guat Kong dengan ilmu gerakan Sin Eng Tian Chi atau Garuda Sakti Pentangkan Sayap. Serangan ini hebat sekali dan Guat Kong yang sudah hafal benar akan ilmu pedang Sin Eng Kiam Hoat. Melihat betapa gerakan ini biarpun kurang tepat, akan tetapi dilakukan dengan ginkang yang luar biasa tingginya sehingga tubuh orang gila itu lenyap terbungkus sinar pedang. Sebagai seorang ahli ilmu pedang ini, bahkan yang memiliki kepandayan dari kitab aslinya, tentu saja Guat Kong tahu bagaimana harus menghadapi lawannya, maka ia lalu mainkan gerak tipu Sin Eng Hian Jiao atau Garuda Sakti Pentang Kuku. Sulingnya bergerak cepat dan mengikuti gerakan pedang lawan hingga kemana saja ujung pedang itu selalu bertemu dengan sulingnya dan dapat disampok kembali ke arah penyerangnya. Maling, pencuri ilmu, berkali-kali orang gila itu berteriak-teriak marah dan gerakannya makin nekat dan buas. Dari mulutnya keluar busa putih dan sepasang matanya terputar-putar makin cepat dan kini telah berubah merah. Loh Chiam Pual, jangan salah duga. Aku bukan pencuri, dan marilah kita bicarakan baik-baik, kata Guat Kong sambil membalas dengan serangannya. Akan tetapi kakek gila itu tidak mau memperdulikan ucapannya, bahkan menyerang makin hebat. Terpaksa Guat Kong lalu melayaninya dan kini pemuda ini tidak mau memberi kelonggaran pula. Ia keluarkan ilmu pedangnya yang paling kuat dan karena ilmu pedang itu walaupun sama dengan kepandaian si gila, akan tetapi lebih asli dan sempurna. Sebentar saja sulingnya dapat mendesak pedang lawan dan beberapa kali ia berhasil menotok jalan darah lawannya. Namun, alangkah terkejut dan herannya ketika mendapat kenyataan betapa lawannya yang gila itu ternyata memiliki kekebalan dan tidak keroboh karena totokannya yang tepat mengenai jalan darah. Dapat dibayangkan betapa tingginya ilmu luakang kakek itu yang sambil berkelahi dapat menutup jalan darahnya sehingga menjadi kebal terhadap totokan-totokan. Sungguh pun demikian, namun tenaga totokan Guat Kong yang kuat dengan luakangnya yang sudah tinggi karena dilatih secara rahasia dan luar biasa menurut petunjuk kita pelajarannya membuat kakek gila itu tergetar tubuhnya dan makin lama permainannya makin menjadi lemah. Yang lebih merepotkannya, ialah karena tangan kirinya telah mati kaku dan tak dapat digerakkan lagi sehingga permainan pedangnya kurang mendapat imbangan tubuh yang baik. Terutama sekali ia telah menderita luka-luka di dalam tubuh yang makin menghebat karena tidak terawat dan karena makan obat secara serampangan saja. Tiba-tiba kakek gila itu mengeluarkan teriakan menyelamkan dan roboh pingsan dengan pedang masih terpegang rat-rat di tangannya. Guat Kong merasa heran sekali dan ketika ia memeriksa, ternyata kakek itu berada dalam keadaan yang amat payah. Pemuda itu yang tadinya merasa heran mengapa lawannya roboh tanpa kena pukulannya, kini mengerti kakek itu memang telah menderita sakit dan luka-luka di dalam tubuh. Maka timbulah rasa kasihan di dalam hatinya. Ia menurunkan guci araknya dan setelah memberi minum seteguk, kakek itu membuka matanya. Heran sekali, sinar gila yang liar itu kini lenyap dari matanya dan ia memandang kepada Guat Kong dengan kagum. Napasnya tinggal satu-satu dan keadaannya payah benar, tubuhnya lemas. Akan tetapi pedangnya itu tidak pernah terlepas dari pegangannya. Kau, kau bukan anggau tanggau yang tanyanya kepada Guat Kong. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Lociampua, aku hanyalah seorang perantau yang kebetulan lewat di sini saja. Orang-orang kampung itu datang hendak minta tolong kepadamu, minta akar lobat untuk menyembuhkan kawan-kawan yang menderita sakit kuning, kakek itu mengangguk-angguk dan sambil menggerakkan tangannya ke arah orang-orang kampung yang memandang dengan heran dan kagum. Ia berkata, ambillah, ambillah, obat itu di dalam gua, lalu ia menjatuhkan tangannya yang memegang pedang itu di atas tanah lagi. Terima kasih, Lon Hyong, kata kakek bertongkat tadi dan ia mengajak kawan-kawannya memasuki gua. Akan tetapi tiba-tiba kakek gila itu berseru keras, mundur semua orang-orang itu menjadi kaget, demikian pun Guat Kong yang menyangka bahwa kakek ini kambuh kembali penyakit gilanya. Akan tetapi, pada saat semua orang itu mundur kembali dengan ragu-ragu, terdengar suara mendesis-desis dari dalam gua dan keluarlah belasan ekor ular yang biarpun kecil-kecil akan tetapi bergerak maju dengan gesit, kepala terangkat dan mendesis-desis menyemburkan uap putih. Sekali pandang saja taulah semua orang bahwa ular-ular itu berbahaya dan berbisa. Selagi semua orang dusun macan tercengang dan terkesima, Guat Kong lalu menuangkan arak dari gucinya ke dalam mulut, lalu ia berdiri dan mendekati mulut gua yang penuh dengan ular-ular itu. Ia lalu menyemburkan arak dari mulutnya ke arah binatang-binatang itu yang segera berkelenjepan di atas tanah dan mati. Bukan main hebatnya tenaga semburan arak dari mulut Guat Kong ini dan tetesan-tetesan arak yang meluncur keluar itu bagaikan anak panah menancap dan menembus kepala ular-ular itu sehingga menyerang ke dalam benat. Melihat kelihayan ini, orang-orang dusun macan segera memuji dengan amat kagum. Bahkan seorang di antara mereka lalu berseru, dia tentu Kang Lem Chiu Hiap buat Kong memandang heran dan bertanya, Sahabat, bagaimana kau bisa tahu aku disebut Kang Lem Chiu Hiap? Baru tiga hari aku mendapat sebutan itu di Kang Lem kakek bertongkat itu lalu menjura dan berkata, Jangan mengherankan hal ini, orang muda yang gagah. Berita memang berjalan cepat laksana angin lalu. Sebelum kau tiba di tempat ini, namamu telah terbawa angin dan telah terdengar sampai jauh di kampung kami. Kawan-kawan tadi hanya menduga-duga saja bahwa kau lah orangnya yang disebut Kang Lem Chiu Hiap karena kau selain masih muda dan liai, juga membawa-bawa arak dan bahkan dapat mempergunakan arak sebagai senjata yang demikian ampuhnya. Sementara itu, kakek gila tadi tidak tahu akan nasib semua ular peliharaannya karena ia sendiri telah lemas dan hanya rebah di atas tanah sambil meramkan mata. Kini orang-orang kampung itu dapat masuk gua dan tak lama kemudian mereka membawa akar-akar lobat berwarna putih. Kakek bertongkat itu menjura lagi kepada kuat kong sambil mengaturkan terima kasihnya. Juga tidak lupa ia menjura kepada kakek gila yang rebah di atas tanah itu sambil mengaturkan terima kasihnya. Kemudian ia pimpin kawan-kawannya untuk kembali ke dusun mereka untuk segera memberi pertolongan kepada sana keluarga yang terserang penyakit kuning yang pada waktu itu berjangkit di dusun mereka. Guat kong yang tinggal seorang diri, lalu menghampiri kakek gila itu dan berlutut. Bagaimana, locian kual, apakah kau masih merasa sakit tanyanya? Orang tua itu membuka mata, tersenyum sedih dan berkata, Anak muda, siapakah namamu aku bernama Bun Guat Kong? Tadi aku mendengar mereka menyebut Kang Lem Chiu Hiap, kaukah itu Guat Kong diam-diam merasa kagum oleh karena biarpun keadaannya demikian lemah tak berdaya, namun kakek ini mempunyai pendengaran yang amat tajam. Aku mendapatkan sebutan itu di Kang Lem, jawabnya sederhana. Kang Lem Chiu Hiap, sebutan yang bagus. Dulu pun aku mempunyai sebutan yang cukup gagah. Bu Heng Sian. Dewa tanpa bayangan. Ah, semua itu telah berlalu, habis dimakan usia, tiba-tiba ia bangun dan duduk, lalu memandang tajam kepada Guat Kong yang membantunya karena agak sukar sekali kakek itu dapat bangun sendiri. Kau, dari manakah kau dapatkan ilmu silat sineng kiam hoat? Aku mendapatkan kitab-kitabnya secara kebetulan sekali, Luchiam Pua. Ketika aku menggali sebuah tempat belukar di Kiyang Sui, di Kiyang Sui katamu. Hektometer, jadi kaukah yang mendapatkan kitab-kitabku? Bagus, ketahuilah, akulah orangnya yang menyimpannya di sana dan aku pula yang menyalin kitab itu setelah bicara sampai di sini. Kakek itu nampak lelah sekali dan kembali ia menjatuhkan dirinya yang segera dipeluk oleh Guat Kong dan dibantunya rebah di atas tanah kembali. Kalau begitu, Teacu harus mengaturkan terima kasih kepadamu, Luchiam Pua. Tak usah, tak usah, aku pun hanya mendapatkan kitab itu, dan kau agaknya lebih berjodoh. Kitab aslinya sukar sekali bagiku yang setengah buta uruf. Kau lihat pedang ini, aku mendapatkan kitab kuno itu bersama pedang ini. Ia memberikan pedangnya yang bersinar mengkilap itu dan Guat Kong melihat sebuah gambar kepala Garuda terukir pada gagang pedang itu. Inilah Sin Eng Kiam, biar ku berikan padamu, kau lebih patut memegangnya, kau lebih gagah dariku, tapi, Luchiam Pua, kepandainmu tinggi sekali. Jangan banyak cakap. Kau telah memiliki kepandain aslinya. Hal itu sudah ku ketahui, akan tetapi berhati-hati lah kau, kelima iblis Goheng mencari-cari kitab itu dan kau takkan diberinya ampun. Setelah berkata demikian, kakek yang malang itu kembali roboh pingsan. Guat Kong merasa kasihan sekali dan ia lalu mengangkat tubuh kakek itu ke dalam gua. Sehari semalam kakek itu rebah pingsan dan kadang-kadang Guat Kong menuangkan arak ke dalam mulutnya. Ketika siuman kembali, kakek itu nampaknya merasa terharu karena pemuda itu masih menjaganya, maka ia lalu berkata, Kau, baik sekali, aku tak tahan lagi, tubuhku telah penuh luka di sebelah dalam akibat pukulan-pukulan Goheng. Kau berhati-hatilah, dan tak lama kemudian kakek yang tadinya menderita penyakit gila itu menghembuskan napas terakhir di pangkuan Guat Kong. Guat Kong lalu mengubur jenazah kakek yang berjuluk Bu Eng Sian itu di dalam gua tadi. Kemudian ia lalu tinggalkan gua itu sambil membawa pedang Sin Eng Kiam yang disembunyikan di balik pakaiannya. Ia tak sempat mengetahui nama kakek itu karena ketika ia bertanya jawabnya hanya Bu Eng Sian, aku Bu Eng Sian, demikianlah kisah perjalanan Guat Kong. Dan beberapa hari kemudian, perantauannya yang dilakukan tanpa tujuan tertentu itu membawanya sampai ke dekat kota Kiciu di mana secara kebetulan ia dapat melihat Sin Eng dikeroyok oleh Heng Goheng Kuning Gohia dan berhasil menolong Nona itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ia telah datang di hotel tempat Sin Eng bermalam. Ia takut kalau-kalau ia datang terlampau pagi. Jangan-jangan Sin Eng masih tidur, pikirnya. Akan tetapi, ketika ia tiba di halaman hotel, ternyata Nona itu telah menantinya di situ dengan tak sabar. Nona ini bangun pagi-pagi sekali dan telah lama berdiri menanti di depan hotel. Mari kita berangkat, kata Tin Eng setelah melihat Guat Kong datang dan suara Nona ini terdengar gembira sekali. Mereka lalu berjalan keluar dari halaman hotel, keadaan di dalam kota masih sunyi sekali karena sebagian besar penduduknya masih tidur. Guat Kong memang tahu di mana tempat tinggal Ngo Heng Kuning Gohia itu karena sebelum bertemu dengan Tin Eng, Ia telah melakukan penyelidikan karena hatinya tertarik dan ingin sekali ia tahu lima orang yang agaknya pernah bermusuhan dengan Bu Eng Sian sehingga kakek itu menderita luka-luka hebat. Biarpun tidak diminta, akan tetapi di dalam hatinya ia merasa penasaran dan ingin mencoba kepandayan mereka yang telah menjatuhkan Bu Eng Sian yang bagaimanapun juga dianggap sebagai orang berjasa kepadanya. Bukankah kalau kitab itu tidak disimpan di tiang sui ia takkan dapat memiliki ilmu pedang dan lain-lain kepandayan itu? Dan bukankah kakek itu pun telah memberi pedang Sin Eng Tiam kepadanya? Rumah kelima orang jago ilmu silat Ngo Heng Kuning itu berada di sebelah timur kota Kichu dan nama mereka ini amat terkenal. Lima jago-jago Ngo Heng Kuning ini terdiri dari lima orang gagah yang telah mengangkat saudara mempelajari ilmu silat Ngo Heng Kuning bersama. Yang tertua bernama Lin Huat dan keistimewaannya ialah permainan senjata cambuk panjang yang amat lihai karena cambuk itu selain lemas dan kuat, juga digerakan dengan tenaga luakang yang tinggi, sehingga selain dapat digunakan untuk menotok jalan darah lawan juga baik sekali untuk membelit dan merampas senjata tajam lawan. Orang kedua adalah adik kandungnya sendiri, Lin Ken yang juga amat lihai dan menduduki tempat kedua dalam perkumpulan itu oleh karena ia pandai sekali bersilat dengan sebatang tongkat berkepala naga. Selain gerakannya yang amat lincah, juga tenaga guakangnya besar melebih seekor kerbau cantan. Orang ketiga biarpun bukan seorang hwesio, akan tetapi selalu menggunduli kepalanya. Ia memiliki ilmu ginkang yang paling tinggi di antara semua saudaranya. Namanya Oeyesian dan ia bersenjata golok yang kecil dan tipis sehingga gerakannya cepat luar biasa. Orang keempat dan kelima adalah sepasang saudara kandung bernama Tengki dan Tengli. Tengki bersenjata pedang panjang, sedangkan Tengli bersenjata pedang pendek. Juga kedua orang ini bukanlah orang-orang yang rendah ilmu silatnya. Selain memiliki kepandaian-kepandaian khusus ini, mereka berlima merupakan sebarisan yang amat tangguhnya karena bersama-sama mereka membentuk sebuah ilmu silat berantai yang disebut Ngo Heng Kun atau ilmu silat lima daya. Apabila mereka berlima bersama-sama melakukan penyerangan, maka mereka merupakan barisan Ngo Heng yang mengepung lawan dari lima jurusan dan dalam kedudukan mereka yang amat kuat ini jarang sekali ada lawan yang dapat mengalahkan mereka. Mereka ini cukup kaya dan memiliki tanah yang labar di mana para petani bekerja untuk mereka dengan mendapat bagian sepantasnya. Dan mereka amat disegani oleh penduduk di sekitar Kiciu karena selain gagah perkasa, juga mereka terkenal keras hati dan mudah menjatuhkan tangan kepada mereka yang berani menentangnya. Ketika Tengeng dan Guat Kong tiba di dekat rumah mereka, Guat Kong berkali-kali memberi peringatan, Nona, harap kau berlaku hati-hati karena menurut pendengaranku, mereka itu lihai sekali akan tetapi Tengeng yang tabah itu hanya tersenyum dan berkata, tenanglah Guat Kong dan kalau aku bertempur menghadapi mereka jangan kau terlalu dekat agar tidak sampai terkena senjata mereka setelah berada di depan pintu rumah mereka yang masih tertutup. Tengeng berseru keras, orang-orang Gero Heng Kun. Keluarlah untuk membuat perhitungan dengan sikap gagah gadis itu berdiri sambil memegang pedang di tangan kanan. Dan sikapnya yang tabah ini membuat Guat Kong merasa kagum sekali. Seorang darah yang benar-benar gagah perkasa, pikirnya dengan hati senang. Tengeng tidak perlu menanti lama karena tiba-tiba pintu rumah itu terpentang dari dalam dan keluarlah kelima jagong Gero Heng Kun itu sambil membawa senjata masing-masing. Tadinya mereka mengira bahwa gadis itu tentu datang dengan kawan-kawannya. Akan tetapi ketika melihat bahwa gadis itu datang seorang diri, dikawani oleh seorang pemuda yang nampak lemah bodoh dan yang menanti di bawah pohon sambil berjongkok, Mereka tersenyum menghina. Nona manis, kau benar-benar bernyali besar, berani datang menemui kami. Apakah kau belum merasa kapok setelah kami robohkan kemarin kata linghuat sambil mengayun-ayun cambuknya dan tersenyum mengejek. Bangsat curang tineng memaki sambil menudingkan pedangnya kepada orang itu. Kalian merobohkan aku karena menggunakan kecurangan yang hanya patut dilakukan oleh bajingan-bajingan rendah. Kalau kalian memang jantan, marilah kita mengadu kepandayan secara jujur. Kalau tidak berani, lebih baik kembalikan kitabku dan berlutut minta maaf ucapan yang amat sombong ini membuat Oeyesian si Gundul merasa marah sekali. Apa sih kepandayanmu maka kau berlaku begini kurang ajar teriaknya sambil melompat maju ke depan tineng. Akan tetapi gadis itu dengan marah lalu menyambut kedatangannya dengan serangan pedangnya yang ditusukan ke dada Oeyesian sehingga orang ini cepat-cepat menangkis dengan goloknya. Akan tetapi serangan pertama ini hanya merupakan pancingan belaka dan tiba-tiba tineng menarik kembali pedangnya dan melanjutkan dengan serangan Garuda sakti menyambar air. Pedangnya berkelebat cepat sekali menebas leher lawannya sehingga dengan seruan terkejut Oeyesian yang tak keburu menangkis lagi itu segera miringkan kepalanya yang gundul untuk mengelak. Pedang tineng menyerempet dekat sekali dengan kulit kepalanya yang gundul sehingga kalau kepala itu ada rambutnya, tentu rambut itu akan terbabat putus. Pedang terus meluncur dan menyerempet pundaknya. Berat pecahlah baju Oeyesian di bagian pundak kanannya. Dengan muka pucat Oeyesian melompat mundur dan pada saat itu juga, keempat saudaranya yang maklum bahwa gadis ini tidak boleh dipandang ringan, lalu maju mengeroyok dan mengurungnya dari lima jurusan. Secara otomatis mereka telah membentuk barisan Ngo Heng Tin. Bagus, bagus. Majulah semua dan kalau perlu, keluarkan senjata racun yang kemarin. Aku tidak takut akan kecurangan mu tineng sebenarnya merasa jerih menghadapi obat bubuk merah mereka, dan sengaja mengucapkan kata-kata ini agar mereka menjadi malu. Benar saja, sebagai lima orang gagah yang telah terkenal, menghadapi seorang gadis muda yang menantang secara berani, tentu saja mereka merasa malu sekali apabila mereka harus menggunakan keruk yang curang itu. Mereka merasa yakin bahwa dengan Ngo Heng Tin mereka pasti akan berhasil merobohkan gadis yang sombong dan berani ini. Akan tetapi tineng tidak merasa jerih. Ia putar-putar pedannya dan kakinya bergerak dengan ilmu silat jauh po-po-ansan, yakni bertindak berputaran untuk menghadapi kelima lawannya. Sedangkan pedannya mainkan gerak tipu garuda sakti mengitari pohon liu. Pedang di tangannya berkelebat menimbulkan sinar pedang yang panjang dan yang menyambar-nyambar ke arah lima orang lawannya. Akan tetapi Ngo Heng Tin itu benar-benar lihai. Tiap kali pedang tineng menyerang seorang lawan yang berada di depannya, maka dua orang yang berada di depannya menangkis. Serangan itu dan tiga orang lain yang berada di belakang lalu menyerangnya dari belakang dengan hebatnya. Kalau gadis itu cepat memutar tubuh untuk menghadapi penyerang-penyerangnya yang berbalik menangkis, maka seorang di antara mereka yang dibantu oleh dua orang yang ditinggalkan dan kini berada di belakangnya itu, berbalik menjadi penyerang. Oleh sebab ini, tineng menjadi bingung sekali. Setiap serangannya dihadapi oleh dua senjata yang menangkis dan dibarengi dengan serangan tiga orang lain dari belakang. Sungguh-sungguh merupakan hal yang amat berbahaya sekali. Tineng adalah seorang gadis yang amat pemberani dan keras hati, maka tanpa mengingat akan keadaan diri sendiri, ia lalu mengamuk dan menyerang membabi buta. Siapa saja yang paling dekat diserangnya dengan hebat. Ia hendak menjatuhkan seorang lawan dulu yang berada di depannya untuk kemudian menghadapi empat lawan lain. Namun kelima saudara Ngou Heng Kun itu telah dapat menangkap maksudnya. Maka mereka melakukan penjagaan keras dan dari belakang datanglah serangan bertubi-tubi tiap kali tineng menggerakkan pedang. Sehingga terpaksa gadis itu tidak dapat mencurahkan seluruh perhatian dan kepandainya karena ia harus pula menjaga diri. Dengan terpecah-pecahnya perhatian serta tenaga ini, ia menjadi cepat lelah dan mulai merasa pening. Keadaannya mulai berbahaya sekali dan senjata lawan makin mendesak dan mengurung rapat. Hahaha, nona manis, kau hendak lari kemana? Kau seperti tikus terjebak ke dalam kurungan, hahaha lenghuat menyindir sambil putar-putar cambuknya yang terlihai di antara senjata-senjata adik-adiknya. Menyerahlah untuk menjadi bini mudaku saja Oeyesian yang terkenal Matukeranjang berkata, sehingga tineng menjadi marah dan mendongkol sekali. Gadis ini menggigit bibirnya dan mengambil keputusan untuk mengadu jiwa. Ia rela mati dalam pertempuran ini akan tetapi sedikitnya ia harus dapat membunuh pula seorang atau dua orang lawannya. Akan tetapi, sebelum ia dapat menjatuhkan korban, tiba-tiba ujung cambuk Lim Huat telah meluncur dan membelit kedua kakinya. Tineng menggerakkan pedang menyabet ke arah cambuk, akan tetapi tongkat Lim Ken menangkis pedangnya itu dan berbareng pada saat itu, Lim Huat mengerahkan luwakangnya dan sambil berseru keras ia membetot cambuknya. Tak dapat dicegah lagi tubuh Tineng terguling dan pedangnya terlepas dari pegangan. Akan tetapi sebelum terjadi hal yang lebih hebat lagi, tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu Tineng merasa betapa tubuhnya disambar oleh sebuah tangan yang cepat dan kuat sekali, kemudian orang itu lalu melompat keluar dari kepungan, sebelum kelima orang itu sempat sadar dari rasa heran dan terkejut mereka. Ketika Tineng diturunkan dari ponongan orang itu dan memandang, ia menjadi bengong. Sepasang matanya yang indah dan bening itu terpentang lebar-lebar dan memandang bodoh, sedangkan mulutnya celangap tak dapat mengeluarkan sepatah katapun. Ternyata bahwa orang yang menolongnya tadi adalah Guat Kong sendiri yang kini berdiri di depannya dengan senyum manis di bibirnya dan seri gembira pada wajahnya. Jangan marah, Socia. Aku akan berusaha membalas mereka dan menebus kekalahanmu. Merahlah seluruh muka Tineng karena suara pemuda itu masih saja halus merendah seperti ketika menjadi pelayannya dulu. Ia tidak dapat menjawab sesuatu, hanya memandang dengan masih bengong ketika pemuda itu dengan tindakan kaki tenang dan perlahan menghampiri kelima jagoan Ngigero Heng Tin yang berdiri dengan heran pula. Ah, pantas saja Nona itu berani bersikap sombong, tidak taunya dia membawa seorang pembantu yang pandai katalin kuat mencoba menyembunyikan kekagumannya. Tentu kau pula yang kemarin mempermainkan kami kata Lin Chan sambil memandang tajam dan menggerak-gerakan tongkat naganya dengan sikap mengancam. Gowilon Heng, Chuan Chuan berlima yang gagah, hal ini tidak perlu kita persoalkan sekarang, yang terpenting ialah bahwa sebenarnya tidak sepatutnya kalau kalian yang tersohor sebagai orang-orang gagah yang menjagoi daerah ini, merampas kita milik seorang Nona muda. Apakah kalian tidak merasa malu, kalau hal ini sampai terdengar oleh orang-orang gagah sedunia? Apakah benar-benar kalian yang telah memiliki kepandayan tinggi ini ingin pula mencuri ilmu pedang? Nona ini enak saja kau membuka mulut seru linghuat dengan marah. Siapa yang mencuri ilmu pedang? Bukan kami, kalau tidak, kami takkan mau memberi ampun kepadanya Gwatkong memandang heran. Bagaimana kalian bisa menyatakan bahwa kitab ilmu pedang itu adalah hak milik kalian? Sepanjang pengetahuanku pemiliknya adalah orang yang disebut Bueng Sian, mendengar disebutnya nama ini, tiba-tiba kelima orang itu lalu maju mengurung Gwatkong, dimanakah setan tua itu? Apakah dia belum mampus? Tanya Oe Ye Sian. Gwatkong menggeleng kepala. Kini ia ketahui nama Bueng Sian, maka ia berkata dengan tenang. Leng Lo Chiampo telah meninggal dunia karena luka-lukanya yang diderita dan yang disebabkan oleh pukulan-pukulan kalian yang kejam. Sebetulnya mengapakah kalian memusuhinya? Apakah karena kitab itu terdengar seruan kecewa dari Leng Huat? Agaknya kau kenal baik kepada setan tua itu, anak muda. Aku memberi nasihat agar supaya kau bicara terus terang. Ketahuilah bahwa pada beberapa belas tahun yang lalu, kami berlima dengan Leng Poin adalah sahabat-sahabat baik dan kami berlima bersama dia mendapatkan kitab dan pedang Sin Eng Kiam di dalam sebuah gua di Bukit Taisan. Akan tetapi, secara curang sekali orang si Leng itu membawa lari kitab dan pedang. Bertahun-tahun kami berlima mencarinya dan akhirnya berhasil melukainya, akan tetapi kitab dan pedang itu telah disembunyikan entah di mana. Kini tahu-tahu gadis ini pandai mainkan Sin Eng Kiam Hoat. Bukankah itu berarti bahwa dia telah mencuri ilmu pedang yang menjadi hak kami? Kitab yang kami ambil hanyalah salinan dari Leng Poin dan kami menuntut dikembalikannya kitab asli dan pedang Sin Eng Kiam. Guat Kong tidak tahu bahwa Lin Huat membohong dalam penuturannya ini karena sesungguhnya yang mendapatkan kitab dan pedang itu adalah Leng Poin sendiri. Mereka berlima melihat hal ini dan berusaha merampasnya. Akan tetapi, biarpun ia tidak tahu, namun, melihat sikap mereka yang galak ini, Guat Kong dapat menduga bahwa mereka ini bukanlah orang baik-baik, maka ia lalu menjawab, Nona Lyok ini tanpa disengaja dapat mempelajari Sin Eng Kiam Hoat, bahkan aku sendiri pun telah mempelajarinya. Kami berdua tidak tahu menahu tentang perebutan kitab dan pedang. Dan apabila kedua benda itu terjatuh ke dalam tangan kami yang tidak sengaja menemukannya, maka sekarang benda-benda itu adalah menjadi hak milik kami bangsa benar seru Oeyesian yang menjadi marah. Kalau begitu, kau dan Nona itu harus mampus cobalah Tantang Guat Kong sambil tersenyum tenang. Bunuh dia dan tangkap Nona itu teriak Lim Huat dan kelima orang itu kembali bergerak dan mengurung Guat Kong dalam lingkaran Ngo Heng Tin mereka yang lihai. Leng Poin sendiri yang berjuluk Bu Eng Sian dulu roboholeh karena kelihayan Ngo Heng Tin ini sehingga mendapat luka-luka berat. Maka Guat Kong yang tadi telah menyaksikan kehebatan barisan lima daya ini, segera mencabut pedang yang disembunyikan di balik bajunya. Melihat berkelebatnya pedang itu, kelima orang lawannya berseru hampir berbareng, Sin Eng Kiam Guat Kong menggerak-gerakan pedangnya sambil tersenyum dan berkata, Ya, memang ini Sin Eng Kiam, akan tetapi aku menerimanya secara sah dari penemunya, yakni dari Leng Lo Chiampu sendiri, kalau begitu, kitab aslinya juga berada padamu bentak Lim Huat.